Pengacara Razman Arief Nasution baru-baru ini mengunggah sebuah tangkapan layar berisi pesan dari seorang perempuan bernama Selfie Lim ke akun Instagramnya, EdrazmanNasution71. Namun, pesan tersebut tidak langsung dikirim ke Razman, melainkan ke nomor asistennya. Tanpa basa-basi, Selfie Lim langsung mengajak sang pengacara untuk berhubungan Pak Sutri. Merasa dipermainkan, Razman menuding perempuan tersebut merupakan suruhan orang-orang yang sedang berseteru dengan dirinya sekarang. Untuk apa Anda ganggu saya hanya karena suruhan orang-orang yang kotor? Nomor Anda sudah saya save dan sudah catat nama kamu. Balas sang asisten memperingatkannya. Dalam captionnya, Razman mengaku dirinya selalu mendapatkan pesan serupa sejak menjadi kuasa hukum Fadil Badijeh untuk melawan Nikita Mirzani. Sejak menangani kasus Fadil Al-Fajar Badijeh, orang-orang kotor seperti ini tidak kurang dari 15 orang setiap harinya. Yang memancing dan mengganggu, kata Razman. Namun, klaim Razman sama sekali tidak dipercaya warganet. Mereka menuding chat WhatsApp yang dibagikannya editan. Editan lu, kalah sama anak-anak AU, Twitter, ejek seorang warganet. Yang minimal tunjukin tanggal dan bulannya chat ke kalian, timbuh warganet lainnya. Fact chat, ketahuan dari jamnya, ujar warganet lainnya. Sebelum ini, rekaman video call Razman sedang menggoda perempuan lain bernama Eka beredar di media sosial akibat dibocorkan Nikita Mirzani. Dalam rekaman tersebut, Razman kedapatan meminta Eka untuk menunjukkan tubuhnya lewat video call.